Headline waktu Indonesia gadget kali ini datang dari Realme yang resmi memamerkan charger tercepat 300W dan Xiaomi yang akan memperkenalkan smartphone dengan baterai 7500mAh pertama mereka. Selanjutnya kabar tanggal menarik datang dari Samsung Z Flip 6 Olympics Edition yang dijual umum seharga 40 juta hingga Nokia yang merilis smartphone edisi Barbie. Dan berikut adalah waktu Indonesia bagian gadget selengkapnya. Charger 300W jadi kenyataan 17% cuma 35 detik. Realme resmi pamer kekuatan charger 300W terbaru. Realme akan secara resmi memperkenalkan teknologi pengisian cepat 300W ini pada tanggal 14 Agustus mendatang. Terkait hal ini sebuah video bocoran menampilkan teknologi tersebut yang menunjukkan kemampuan pengisian daya hingga 15% dalam waktu 32 detik dan 17% dalam waktu 35 detik saja. Realme memiliki peluang lebih besar untuk segera menerapkan teknologi ini mengingat perusahaan telah memiliki ponsel dengan pengisian cepat 240W. Bahkan ada rumor yang menyebutkan Realme mungkin akan melampaui angka 300W. Namun perlu dicatat bahwa acara pada 14 Agustus hanya akan menampilkan teknologi pengisian cepat tanpa peluncuran perangkat baru. Huawei bikin HP layar lipat 3. Mantan CEO Huawei terlihat gunakan smartphone triple-fold, sengaja promosi. Hal ini terlihat dari foto mantan CEO Huawei Richard Yu yang terlihat menggunakan perangkat tersebut. Ponsel ini memiliki desain berbeda dengan ponsel lipat biasa dengan 2 engsel dan memiliki ukuran layar sekitar 10 inci. Dilansir dari beberapa sumber, dilaporkan bahwa perangkat ini akan menggunakan chipset Kirin 9 Series dan dijadwalkan rilis sebelum seri Mate 70 nanti. Dan meskipun sempat dirumorkan akan meluncur sebelum akhir Juni, sayangnya hingga saat ini perangkat ini masih belum juga dirilis. Dengan desain yang unik dan potensial fitur canggih, ponsel dengan layar lipat 3 kali dari Huawei ini sangat dinantikan oleh para penggemar teknologi. HP Xiaomi 7500 mAh dan charger 100 Watt. Xiaomi siap bikin smartphone dengan baterai terbesar di dunia. Setelah menjadi pionir dalam pengisian cepat 200 Watt, Xiaomi kini bergeser fokus ke pengembangan baterai dengan kapasitas lebih besar. Xiaomi diketahui tengah mengembangkan teknologi untuk menghadirkan baterai 7000 mAh dengan pengisian 120 Watt atau baterai 7500 mAh dengan pengisian 100 Watt. Trend ini diikuti oleh beberapa produsen smartphone lainnya seperti Honor, Vivo, OnePlus, Oppo, dan Realme yang juga beralih ke material baterai dari sel silikon karbon untuk meningkatkan kapasitas baterai tanpa mengorbankan kecepatan pengisian daya secara drastis. Di langkah ini, Xiaomi diharapkan akan menawarkan perangkat dengan daya tahan baterai yang lebih lama tanpa mengorbankan waktu pengisian yang terlalu lama. Small phone Nokia bertema Barbie Nokia makin gencar promosi. Kini, bikin HP bertema Barbie yang unik. HMD dan Mattel akhirnya mengonfirmasi kehadiran HMD Barbie Phone yang akan diluncurkan akhir bulan ini. Ponsel ini memiliki desain klasik dengan layar utama 2,8 inci dan layar penutup 1,77 inci. Spesifikasinya pun cenderung sederhana dengan chipset 1GHz, RAM 64MB, dan penyimpanan internal 128MB yang masih dapat diperluas menggunakan memori eksternal. Dari segi konektivitas, ponsel ini mendukung 4G, LTE, dan Bluetooth. Baterainya berkapasitas 1450 mAh. Berdasarkan spesifikasi tersebut, HMD Barbie Phone kemungkinan besar merupakan versi rebranding dari Nokia 2660 Flip dengan desain dan tema Barbie. Small phone 5G terbaru Vivo Vivo Y100 5G segera rilis, namun detailnya masih jadi misteri. Vivo tampaknya akan segera merilis ponsel dari seri Y terbaru, yakni Y300 5G. Model ini akan menjadi tambahan terbaru dalam lini Y yang terus berkembang. Meskipun informasi mengenai perangkat ini masih terbatas, namun keberadaan Y300 5G telah terdeteksi dalam database IMEI dengan nomor model V2416. Maka dapat dipastikan bahwa akan ada lebih banyak bocoran dan rumor mengenai spesifikasi serta fitur ponsel ini dalam waktu dekat. FYI, Vivo dikenal sering merilis perangkat dengan nama yang serupa, namun dengan spesifikasi berbeda di pasar yang berbeda. Oleh karena itu, belum diketahui secara pasti pasar mana yang akan menjadi target peluncuran Y300 5G ini. OPPO rilis dua hape seri terbaru, OPPO Reno 12F 5G dan Reno 12F 4G rilis, selisih harganya sampai Rp 1 juta. Keduanya hadir dengan desain yang unik, yaitu modul kamera berbentuk lingkaran yang diberi nama Cosmo Ring dan dilengkapi dengan lampu LED HoloLight. Desain ini memberikan tampilan yang premium dan memungkinkan pengguna mengetahui status ponsel tanpa perlu menyalakan layar. Perbedaan utama antara kedua model terletak pada konektivitas, chipset, dan pilihan warna. Reno 12F 4G menawarkan lebih banyak pilihan warna, sementara Reno 12F 5G memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar. Salah satu fitur menarik dari seri Reno 12F adalah integrasi generatif AI yang dapat membantu pengguna dalam berbagai hal, seperti pengeditan foto dan peringkasan artikel. Terkait harganya, OPPO Reno 12F 4G dibandol dengan harga Rp 4.299.000, sedangkan OPPO Reno 12F 5G tersedia dalam dua varian, yaitu 8x256GB dengan harga Rp 5.299.000, dan 12x512GB dengan harga Rp 6.199.000. I tell rilis HP gaming murah. I tell siap rilis seri Power terbaru, fix, jadi HP gaming murah lagi. I tell, merek smartphone yang selalu menghadirkan inovasi dengan harga terjangkau, kembali membuat gebrakan. Melalui postingan di Instagram, I tell mengumumkan akan merilis seri smartphone Power terbarunya pada tanggal 18 Agustus 2024, dengan tagline harga kaki 5, performa bintang 5. I tell mengindikasikan bahwa smartphone terbarunya ini akan dibandol dengan harga yang sangat kompetitif, diperkirakan mulai dari Rp 1 jutaan. Meski harganya murah, I tell menjanjikan performa yang cukup tangguh, terutama untuk memenuhi kebutuhan para gamer mobile. Kehadiran smartphone gaming dengan harga terjangkau ini tentu akan menjadi angin segar bagi para pengguna yang ingin merasakan pengalaman bermain game yang seru tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam. Asus Rilis Promo Spesial Kemerdekaan Promo spesial Asus ROG Phone 8 dan Zenfone 11 Ultra ada hadiah menarik. Dalam rangka merayakan kemeriahan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79, Asus Indonesia kali ini mengumumkan promosi spesial untuk 2 smartphone terbarunya, yaitu Asus ROG Phone 8 dan Zenfone 11 Ultra. Promo akan berlangsung mulai 12 Agustus hingga 30 September 2024 yang akan memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk mendapatkan hadiah menarik dengan pembelian kedua perangkat premium tersebut. Di setiap pembelian ROG Phone 8 varian 12 per 256GB seharga Rp 10.999.000, pembeli akan mendapatkan free Bluetooth speaker. Sementara untuk Zenfone 11 Ultra mengalami penurunan harga Rp 1 juta. untuk masing-masing varian. Dan di setiap pembeliannya, pelanggan akan mendapatkan free wireless card charger yang syarat dan ketentuan berlaku. Samsung Z Flip 6 harga Rp 40 juta. Samsung Galaxy Z Flip 6 Olympics Edition dijual Rp 40 juta. Tertarik beli? Samsung Galaxy Z Flip 6 edisi Olimpiade yang awalnya dirancang khusus dan hanya diberikan gratis kepada para atlet Olimpiade Paris 2024, kini telah beredar di pasaran. Beberapa unit telah terdaftar di platform jual-beli online eBay dengan harga yang jauh di atas harga resmi edisi standar. Beberapa penjual menawarkan ponsel lipat eksklusif ini dengan harga sekitar Rp 36,5 juta hingga Rp 40 juta. Harga ini jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga resmi Galaxy Z Flip 6 edisi biasa yang berkisar antara Rp 17,4 juta hingga Rp 19,4 juta saja. Meskipun harganya selangit, para penjual juga menyertakan sejumlah bonus yang biasanya diberikan bersama dengan perangkat edisi khusus ini. Apakah kamu tertarik? Sebelum kita masuk ke berita terakhir, buat kalian yang ketinggalan terkait berita terupdate seputar gadget di minggu-minggu yang lalu, ada baiknya kalian langsung masuk aja ke channel YouTube Pricebook dan playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Dan buat kamu yang nggak mau ketinggalan berita terupdate terkait perkembangan dunia telco, bisnis, fintech, hingga IOT di Indonesia, kalian bisa kunjungi platform baru kita di Prime by Pricebook yang link-nya bakal di taruh di kolom deskripsi di bawah. HP Flip termurah siap rilis. Tekno Phantom V Flip 2 dikabarkan segera rilis resmi di Indonesia. Tekno bersiap meluncurkan ponsel lipat terbarunya, Phantom V2 Flip 5G di Indonesia. Ponsel ini menawarkan sejumlah peningkatan menarik dibandingkan pendahulunya. Salah satu yang paling menonjol adalah desain baru dengan layar sekunder yang lebih luas, sehingga terlihat mirip dengan ponsel lipat Xiaomi Mix Flip. Selain itu, kapasitas baterai juga ditingkatkan untuk memberikan daya tahan yang lebih lama. Meskipun belum ada tangga peluncuran resmi, namun kehadirannya di berbagai sertifikasi mengindikasikan bahwa peluncurannya semakin dekat. Dengan spesifikasi yang lebih baik dan harga yang diperkirakan kompetitif, Tekno Phantom V2 Flip 5G siap bersaing di pasar ponsel lipat. Fitur-fitur unggulan yang diharapkan hadir pada Phantom V2 Flip 5G, antara lain layar utama yang berkualitas tinggi, performa yang lancar, dan dukungan jaringan 5G. Dengan desain yang lebih modern dan spesifikasi yang mumpuni, Tekno Phantom V2 Flip 5G diharapkan dapat menarik minat konsumen yang mencari ponsel lipat dengan harga terjangkau, namun tetap menawarkan pengalaman pengguna yang memuaskan.